Makanya di kantor ya nantuk, males, mau ngapa-ngapain, males. Jadi ikatannya masih satu, tadi belum berpikir ketika bangun tidur. Maka jangan lupa ketika bangun tidur kita membaca doa-doanya pendek. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hilang satu ikatan, kemudian berwudu hilang ikatan yang kedua. Kemudian kita sholat maka hilang tiga ikatan. Inalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu wa nasta'hdiuhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amadina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falamudillalah wa man yudlil falahadialah. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antumuslimun amma ba'd. Kau muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Sohih Fiqh Sunnah. Kita masih membahas tentang adab-adab tidur yang bisa membantu kita untuk mudah melakukan qiyamun lain. Di antara doa yang disunnahkan adalah membaca dua ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Barang siapa yang membaca dua ayat, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada satu malam, maka kedua ayat tersebut mencukupinya. Para ulama menyebutkan dua makna mencukupi di sini. Yang pertama adalah Kedua ayat tersebut akan melindunginya dari kejelekan dan hal-hal yang tidak disenang. Jadi dengan dua ayat tersebut akan menjadi perisai, pelindung bagi seseorang yang membacanya. Jadi cukup dengan dua ayat tersebut akan menjadi pelindung. Makna yang kedua adalah Mencukupinya dari qiyamun lain dengan membaca Al-Quran. Artinya fadilahnya sama dengan qiyamun lain. Keutamaan yang luar biasa tentunya tidak pantas kita untuk meninggalkan. Dua ayat tidak lama jika kita membacanya hanya butuh beberapa detik saja. Kemudian selanjutnya Membaca surah Al-Kafirun Dari Naufal Al-Asja'i ia berkata Rasulullah s.a.w. mengatakan kepadaku Iqara' kul ya ayyuhal kafirun Bacalah kul ya ayyuhal kafirun Thummanim ala khatimatihah Fainnaha bara'atun minasyir Kemudian tidurlah setelah menghatamkannya Dibaca kul ya ayyuhal kafirun Sampai ayat terakhir Kemudian tidur Karena sesungguhnya ia surat tersebut Merupakan pembebas dari kesyirikan Jadi dengan banyak membaca Kul ya ayyuhal kafirun Kita akan terbebas dari kesyirikan Dan ini adalah surat Al-Wala' wal-Baro' Loyalitas dan kita berlepas diri Dari orang-orang musyrik Dan perbuatan mereka Adalah kita dengan mempertegas La'a'budu ma ta'budun Kami Saya Tidak beribadah Tidak menyembah Sesuatu yang kalian sembah Wa la'antum a'abiduna ma a'bud Dan kalian tidak menyembah The Yang aku sembah Jadi tidak ada Toleransi dalam Beribadah La'a'budu ma ta'budun Aku tidak menyembah Apa yang kalian sembah Kita berlepas diri Dari sesembahan mereka Maka mengucapkan selamat Pada peribadatan mereka pun Tidak Karena ini konsekuensi dari La'a'budu ma ta'budun Konsekuensi dari ucapan kita Aku tidak menyembah Dari apa yang kalian sembah Aku tidak menyembah Apa yang kalian sembah Maka tidak mengakui Kebenaran Sedikit pun Dari apa yang mereka lakukan Karena ucapan selamat itu Ada unsur pengakuan Bahwa apa yang mereka lakukan Ada kebenarannya Dan itu tidak kita akui Lakum dinukum Walia din Bagimu agamamu Dan bagiku Agamaku Jadi jangan dicampur Adukkan Sehari ke masjid Sehari ke gereja Sehari ke wiara Sehari ke cangung Ini Ibadahnya undel-undel Adab selanjutnya adalah Dengan membaca doa Bismikallahumma Amutu wa ahya Dengan menyebut Namamu ya Allah Aku mati Dan aku hidup Dan kita ketahui Bahwa Bacaan Bismillah Itu memiliki dua makna Yang pertama adalah Tolabul Barakah Meminta Barakah Ba' disitu Bi Dalam bahasa Arab Adalah meminta keberkahan Maka Tidak boleh kita Meminta Barakah Kepada selain Allah Maka jika Bacaan Bismillah Ini diganti Dengan menyebut Nama makhluk Maka Yang mengucapkannya Telah terjatuh Pada kesyirikan Ketika seorang Menyembeli Dengan menyebut Nama selain Allah Maka jelas Itu merupakan Kesyirikan Menyembeli Dengan menyebut Bismil Hussein Dengan menyebut Nama Hussein Maka ini Tidak diperbolehkan Ini adalah Syirik Yang kedua Adalah Al-Istianah Meminta Pertolongan Maka Yang Berhak Dimintai Pertolongan Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Bismillah Ini Disyariatkan Untuk seluruh Amal Perbuatan Kita Diperintahkan Untuk Dimulai Dengan Bismillah Mau makan Baca Bismillah Mau tidur Baca Bismillah Apa Maknanya Yang pertama Adalah Tolabul Barakah Dan yang kedua Adalah Al-Istianah Pada Aktivitas Yang kita Lakukan Kita Meminta Pertolongan Kepada Allah Agar Kita Mampu Melakukan Amalan Tersebut Aktivitas Tersebut Karena Tanpa Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Seringan Apapun Perbuatan Maka Tidak Akan Mampu Kita Lakukan Jika Tidak Dengan Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Disamping Itu Juga Selain Kita Memohon Kepada Allah Meminta Kepada Allah Agar Kita Mampu Melakukannya Kita Juga Minta Untuk Diberkahi Apa Yang Hendak Kita Lakukan Karena Percuma Kalau Bisa Melakukan Tapi Apa Yang Kita Lakukan Tidak Barokah Termasuk Juga Ketika Tidur Betapa Banyak Orang Yang Tidur Maka Baca Bismillah Sebelum Tidur Dan Juga Kita Meminta Keberkahan Ketika Kita Tidur Ketika Tidur Kita Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tidur Yang Pas Badan Kita Istirahat Kemudian Bangun Tidur Kita Bisa Aktifitas Badan Kita Segar Bugar Bisa Aktifitas Kembali Sebaliknya Kalau tidur Kita Tidak Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidurnya Lama Tapi Bangun Tidak Bugar Justru Capek Lelah Karena Mimpi Buruk Kemudian Ketika Tidur Kita Mengingat Mati Hidup Hidup Dan Mati Kita Di Tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mana Ingat Kematian Itu Adalah Penyuci Jiwa Kita Jiwa Kita Akan Suci Jika Kita Sering Ingat Mati Sebaliknya Jiwa Kita Akan Kotor Hati Kita Akan Mati Jika Kita Tidak Pernah Ingat Pada Kematian Wa Iza Staikad Min Manamihi Dan Jika Bangun Dari Tidur Membaca Doa Alhamdulillah Lazi Ahyana Ba'dama Amatana Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Menghidupkan Kami Setelah Mematikan Kami Karena Di Saat Tidur Kita Diwafatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jika Allah Berkehendak Kita Tidak Bisa Membuka Mata Bangun Bangun Dibangunkan Oleh Dua Malaikat Bangun Bangun Kita Di Kuburan Maka Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Allah Masih Memberi Kesempatan Kita Di Hari Ini Bangun Tidur Artinya Apa Diberi Kesempatan Untuk Menambah Amal Saleh Maka Orang Yang Membaca Doa Ini Tentunya Dia Akan Berusaha Berbuat Baik Di Hari Itu Ketika Bangun Mengucapkan Alhamdulillah Ladi Ahyana Ba'dama Amatana Sekarang Masih Hidup Berarti Masih Diberi Kesempatan Untuk Beramal Saleh Wa Ilayhin Nushur Dan Kepadanya Kami Kembali Jadi Setelah Dihidupkan Ini Bukan Selamanya Pasti Suatu Saat Kita Juga Akan Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Dalam Keadaan Terjaga Maupun Ketika Tidur Doa Yang Lain Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Iza Iza Qama Ahadukum An Firashihi Thumma Roja'a Ilayhi Fal Yang Fukhu Bisanafati Izarihi Thalatha Marad Jika Jika Salah Seorang Diantara Kalian Bangun Dari Tidurnya Kemudian Dia Hendak Kembali Lagi Maka Hendaknya Mengibaskan Dengan Ujung Sarungnya Tiga Kali Fa Innahu La Yadri Ma Kholafahu Aleyhi Ba'du Karena Dia Tidak Mengetahui Apa Yang Dia Tinggalkan Setelahnya Wa'idha Toja'a Fal Ya'kul Dan Jika Dia Kembali Berbaring Maka Hendaknya Membaca Doa Bismika Rabbi Wadoktu Jambi Dengan Menyebut Namamu Wahai Rabku Aku Meletakkan Sisi Badanku Wabika Arfa'uhu Dan Aku Mengangkatnya Fa'in Amsakta Nafsi Farhamha Jika Engkau Menahan Jiwaku Maka Rahmatilah Ia Wa'in Arsaltaha Fahfadha Bima Tahfadhu Bihi Ibadika Salihin Fahfadha Bima Tahfadhu Bihi Ibadika Salihin Dan Jika Engkau Mengembalikannya Kembali Maka Jagalah Ia Sebagaimana Engkau Menjaga Hamba Hambamu Yang Soleh Jadi Karena Tidur Itu Akul Maut Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidur Itu Saudaranya Kematian Maka Doa Doanya Adalah Mengingatkan Kita Kepada Kematian Ketika Kita Tidur Ruh Kita Berada Di Tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkehendak Maka Akan Ditahan Ruh Tersebut Dan Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkehendak Maka Akan Dikembalikan Lagi Kemudian Selanjutnya Zikir Yang Lain Yang Disunnahkan Untuk Kita Baca Adalah Zikir Fatimah Abad Zikir Fatimah Ini Dahulu Fatimah Bin Muhammad Bin Abdillah Sallallahu Alayhi Wasallam War Radiyallahu Anha Mengerjakan Pekerjaan Rumah Sendiri Tidak Memiliki Pembantu Padahal Beliau Adalah Putri Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Seorang Kepala Negara Kepala Pemerintahan Putrinya Tidak Memiliki Pembantu Menimba Air Sendiri Sampai Membekas Didadanya Jadi Sedemikian Rupa Bagaimana Fatimah Radiyallahu Anha Mengerjakan Pekerjaan Rumah Maka ini juga Sebagai pelajaran Bagi Ibu-ibu Di zaman Sekarang Jangan Banyak Mengeluh Mencuci Di zaman Sekarang Tinggal Puter Tinggal Pencet Subhanallah Itu pun Masih Numpuk Cucihan Gak perlu Menimba Sekarang Semuanya Tinggal Tinggal Pencet Mencet Saja Masih Malas Maka Perlu Suruh Nimba Biar Semangat Makanya Sekarang Kolesterol Gula Darah Karena Apa Enggak Bergerak Badan Semuanya Serba Pencetan Badan Jadi Enggak Enggak Bergerak Sedemikian Rupa Fatimah Radiyallahu Anha Melakukan Pekerjaan Rumah Dan suatu Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersama Sahabat Memenangkan Suatu Peperangan Dan Menawan Banyak Tawanan Budak-budak Baik Laki-laki Maupun Perempuan Maka Ali bin Abi Talib Radiyallahu Mengatakan Mengatakan Kepada Istrinya Fatimah Jika Seandainya Istrinya Mau Meminta Kepada Ayahandanya Seorang Pembantu Yang bisa Meringatkan Pekerjaan Rumahnya Maka Maka Fatimah Pun Menghadap Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengutarakan Keinginannya Keinginannya Dan Keinginan Suaminya Meminta Pembantu Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Kepada Keduanya Maukah Aku Tunjukkan Kepada Kalian Berdua Sesuatu Yang Lebih Baik Bagi Kalian Daripada Pembantu Iza Awaituma Ila Firoshikuma Fasab Biha Salasan Wasal Sin Jika Kalian Mendatangi Kedua Tempat Tidur Kalian Maka Bertasbih Lah 33 Kali Wah Madah Salasan Wasal Sin Dan Bertahmid Lah 33 Kali Wakabbir Salasan Wasalasin Dan Bertakbirlah 33 Kali Di dalam Kitab-Kitab Azkar Disebutkan 34 Kali Fa Innahu Khairun Lakum Amin Khadim Maka Sesungguhnya Ia Lebih Baik Dari Kalian Dari Seorang Pembantu Maka Fatimah Pun Mengamalkan Zikir Ini Dan Dia Tidak Merasa Lelah Dengan Pekerjaan Rumah Dan Ini Mujarrab Silahkan Dicoba Sebelum Tidur Bertasbih Bertahmid Dan Bertakbir Maka Selelah Apapun Kita Akan Kembali Segar Dan Bugar Dan Insyaallah Kolesterol Gula Darah Lewat Karena Badan Kita Aktif Bergerak Berbeda Dengan Kalau Terus Dilayani Oleh Pembantu Kita Lanjutkan Dari Abdullah Ibn Umar Bahwasanya Ia Memerintahkan Seorang Laki-laki Jika Mulai Mendatangi Tempat Tidurnya Untuk Membaca Doa Allahumma Anta Khalakta Nafsi Wa Anta Tawaffaha Ya Allah Engkaulah Yang Menciptakan Jiwaku Dan Engkau Yang Mematikannya Laka Mamatuhah Wa Mahyaha Engkau Yang Menentukan Kematian Dan Kehidupannya In Ahyaitaha Fahfadha Jika Engkau Menghidupkannya Maka Jagalah Iya Wa In Amattaha Fakfirlaha Dan Jika Engkau Mematikannya Maka Ampunilah Iya Allahumma Inni As'alukal Afiyah Ya Allah Aku Memohon Kepada Angkau Al Afiyah Kita Sering Mendengar Kalimat Afiyat Sehat Wal Afiyat Apa Itu Arti Afiyat Apa Perbedaannya Dengan Sehat 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 Itu Badan Kesehatan Itu Adalah Kesehatan Badan Badan Sehat Tidak Ada Penyakit Afiyat Itu Lebih Umum Tidak Ada Yang Mencelakai Diri 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 Harta Kita Dan keluarga Kita Artinya Kita terhindal Dari Segala Macam Bahaya Itulah Afiyat Jadi Lebih Luas Lagi Dari Sekedar Sehat Ada Orang Badannya Sehat Tapi Bisnisnya Bangkrut Utangnya Menumpuk Badannya Sehat Tapi Afiyat Pada Hartanya Dia Tidak Tidak Ada Maka Doa Kita Meminta Sehat Dan Afiyat Afiyat Lebih Umum Lebih Luas Cakupannya Daripada Sehat Kala Ibn Umar Mengatakan Sami'tuhu Min Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Aku Mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berdoa Dengan Doa Tersebut Selanjutnya Anil Barra Ibni Azif Qal Qala Li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Barra Ibnu Azif Radiyallahu An Ia Mengatakan Rasulullah Mengatakan Kepadaku Iza Iza Ataita Majja'aka Fatawadda Wudhu'aka Lissolah Jika Engkau Mendatangi Tempat Tidurmu Maka Berwudhulah Seperti Wudhumu Untuk Solat Kemudian Berbalinglah Pada Sisi Bagian Kanan Badanmu Wa Qul Dan Bacalah Allahumma Aslamtu Wajhi Ilaik Ya Allah Aku Pasrahkan Diriku Kepadamu Wa Fawattu Amri Ilaik Dan Aku Serahkan Urusanku Kepadamu Wa Alja'atu Zohri Ilaik Dan Aku Sandarkan Punggungku Kepadamu Rogbatan Wa Rohbatan Ilaik Karena Cinta Dan Takut Kepadamu La Malja'a Wa La Manja'a Minka' Ila Ilaik Tidak Ada Tempat Untuk Bersandar Dan Tidak Ada Tempat Untuk Menyelamatkan Diri Dari Murkamu Kecuali Berlindung Kepadamu Jadi Untuk Menghindar Dari Murka Allah Kita Menuju Allah Ini Berbeda Kalau Kita Berlindung Atau Melarikan Diri Dari Makhluk Maka Kita Menuju Ke Makhluk Yang Lain Ketika Ada Yang Mengancam Kita Maka Kita Lari Meminta Perlindungan Kepada Yang Lebih Kuat Dari Yang Mengancam Kita Ada Pun Berlindung Dari Murka Allah Adalah Kepada Allah Amantu Bikitab Ladi Anzalta Aku Beriman Kepada Kitab Yang Engkau Turunkan Wabinabiyyik Ladi Arsalta Dan Dengan Nabimu Yang Engkau Utus Maka Jaminan Dari Doa Ini Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fain Mitta Mitta Alal Fitrah Jika Engkau Mati Pada Tidur Yang Membaca Doa Ini Engkau Mati Di Atas Fitrah Fitrah Aslinya Adalah Islam Jadi Mati Dalam Keadaan Muslim Faj'al Hunna Akhir Matakul Dan Jadikan Ia Terakhir Yang Engkau Ucapkan Artinya Setelah Doa Doa Yang Lain Yang Kita Sebutkan Tadi Ditutup Dengan Doa Selanjutnya Adab Yang Lain Adalah Mengusap Muka Jika Bangun Dan Berdikir Serta Berwudu Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Ia Ia pun Meletakkan Ikatan Tersebut Di Tempatnya Dan Ia Mengatakan Syaitan Sambil Mengikat Ikatan Di Tengkuk Kita Ketika Tidur Mengatakan Alayka Lailun Tawilun Farkud Padamu Malam Yang Panjang Tidurlah Jadi Kita Dinabubukkan Oleh Syaitan Nyenyak Benar Setiap Kali Ikatan Syaitan Mengatakan Lailun Tawilun Farkud Padamu Malam Yang Panjang Tidurlah Alayka Lailun Tawilun Farkud Padamu Malam Yang Panjang Tidurlah Fa In Istaiqad Wadhakar Allaha Ta'ala In Hallat Uqdatun Jika Dia Bangun Dan Berdikir Kepada Allah Maka Lepas Satu Ikatan Fa Intawaddo'a In Hallat Uqdatun Jika Dia Berwudu Maka Lepas Ikatan Yang Kedua Fa Insalla In Hallat Ukaduhu Kulluha Dan Jika Dia Bangkit Sholat Maka Terlepas Seluruh Ikatan Tersebut Tiga Ikatan Semuanya Lepas Jadi Tiga Amalan Agar Ikatan Yang Ada Di Tengkuk Kita Yang Diikat Oleh Shaitan Agar Terlepas Ketiga Tiganya Ketiga Bangun Baca Doa Kemudian Berwudu Kemudian Sholat Maka Akan Lepas Semua Ikatan Tersebut Maka Pagi Harinya Dia Akan Rajin Semangat Aktif Dan Jiwanya Baik Jiwanya Tenang Pikirannya Positif Dadanya Lapang Jiwanya Tenang Kalau Dia Mengamalkan Tiga Amalan Ini Wa Illa Dan Jika Tidak Tidak Mengamalkan Tiga Amalan Ini Asbaha Khobitan Nafsi Kaslanu Pagi Pagi Hari Jiwanya Buruk Dan Dia Malas Aras Arasen Males Bawaannya Kalau Mengamalkan Sebagian Dan Sebagian Belum Diamalkan Maka Juga Akan Mendapatkan Bagian Dari Kemalasan Dua Yang Diamalkan Jelas Kalau Seorang Muslim Dia Berbudu Dan Sholat Minimal Sholat Subuh Tapi Lupa Membaca Doa Jadi Masih Satu Ikatan Makanya Di kantor Ya Nantuk Males Mau Ngapa Ngapain Males Jadi Ikatannya Masih Satu Tadi Belum Ber Dikir Ketika Bangun Tidur Maka Jangan Lupa Ketika Bangun Tidur Kita Membaca Doa Doanya Pendek Alhamdulillah Ladi Ahyana Ba'dama Amatana Wa ilaihin Nushur Hilang Satu Ikatan Kemudian Berwudu Hilang Ikatan Yang kedua Kemudian Kita Sholat Maka Hilang Tiga Ikatan Adab Adab Berikutnya Ali Ibn Abbasin Qal Bittu Inda Khalati Maimunata Zawjin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Abdullah Ibn Abbas Ia Menuturkan Aku Menginap Bermalam Di rumah Bibiku Maimunah Istri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fattaja'tu Fi Irdil Wisadati Maka Aku Berbaring Berbah Pada Bantal Yang Panjang Wattaja'a Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wa ahluhu Fi Tulihah Dan Rasulullah Juga Berbaring Bersama Istrinya Bibi Abdullah Ibn Abbas Pada Bantal Yang Sama Jadi Bantal Panjang Dan Abdullah Ibn Abbas Ini Sahabat Di Masa Hidup Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ia Adalah Seorang Anak Kecil Yang Belum Balik Dan Di Akhir Masa Hidup Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Abdullah Ibn Abbas Baru Balik Ada yang Mengatakan Menjelang Balik Namun Keberkahan Yang didapat Oleh Abdullah Ibn Abbas Semasa Hidupnya Bersama Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Termasuk Sahabat Yang Banyak Meriwayatkan Hadis-hadis Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Padahal Di Saat Nabi Masih Hidup Ia Masih Sangat Belia Tapi Ilmunya Luar Biasa Mengambil Banyak Pelajaran Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Yang Sudah Balik Bulak Balik Napal Satu Hadis Saja Gak Kelar Kelar Ini Abdullah Ibn Abbas Masih Sangat Belia Dan Sebagian Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Abdullah Ibn Abbas Itu Dia Dapat Di Masa Nabi Ketika Bermain Zikir Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di Antaranya Takbir Nabi Mengeraskan Suaranya Saat Itu Abdullah Ibn Abbas Masih Kecil Belum Ikut Solat Berjamaah Belum Ikut Solat Berjamaah Maka Lafat Hadisnya Aku Mengetahui Selesainya Solat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Nabi Mengeraskan Takbir Jadi Kesiapan Abdullah Ibn Abbas Untuk Segera Kabur Dari Masjid Ya Karena Apa Bermain Bersama Teman-temannya Jadi Kalau sudah Takbir Ah Selesai Lari Jadi Subhanallah Diriwayatkan Ketika Masih Masa Main-main Meriwayatkan Suatu Kejadian Yang Saat Itu Dia Masih Sangat Kecil Dan Hadis-hadis Yang lain Pula Termasuk Hadis Ini Dia Menginap Di rumah Bibiknya Saat Itu Dia masih Kecil Tidur Bersama Nabi Dan Bibiknya Tidur Bersama Dan Ini Hikmah Diantara Hikmah Poligami Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memiliki Banyak Istri Karena Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Suri Tauladan Kita Contoh Bagi Kita Contoh Dalam Apa Contoh Dalam Segala Hal Baik Aktifitas Di Dalam Rumah Maupun Di Luar Rumah Dan Banyak Kejadian Yang Di Dalam Rumah Tidak Diketahui Oleh Para Sahabat Di Luar Rumah Maka Bagaimana Kita Mengetahui Kehidupan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di Dalam Rumah Adalah Dari Istri Istri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ini Perintah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Istri Istri Para Nabi Untuk Membacakan Ayat Ayat Allah Dan Hadis Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Turun Di rumah Rumah Mereka Dan Yang Disabdakan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di rumah Rumah Mereka Baik Itu Ucapan Perbuatan Maupun Pengakuan Ketetapan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Silahkan Kita lanjutkan Allah Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Di dalam Surah Al-Ahzab Ayat 34 Allah Mengatakan Kepada Istri Istri Nabi Sebutkan Sebutkanlah Apa Yang Dibaca Di rumah Rumah Kalian Dari Ayat Ayat Allah Dan Hikmah Ayat Ayat Allah Subhanahu Wata'ala Berupa Al-Quran Itu Turun Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Baik Di dalam Rumah Maupun Di luar Rumah Maka Yang Paling Mengetahui Ayat Tersebut Turun Di dalam Rumah Adalah Istri Istri Nabi Demikian Juga Hikmah Hikmah Di ada Lain Adalah Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Baik Itu Perkataan Maupun Perbuatan Perbuatan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Kita Mendapatkan Kehidupan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Rumah Adab Adab Beliau Di dalam Rumah Adalah Dari Istri Istri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Adab Buang Hajat Adab Mandi Adab Tidur Itu Dari Keluarga Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang ada Di dalam Rumah Maka Mandi Junub Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Mendapatkannya Dari Riwayat Aisyah Dan Riwayat Maimunah Jadi Apa Yang Lepas Dari Penglihatan Sahabat Di Luar Rumah Yang Mengkisahkan Kepada Kita Yang Menyampaikan Ilmu Kepada Kita Adalah Istri-Istri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu diantara Hikmah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memiliki Banyak Istri Sehingga Makin Banyak Ilmu Yang dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Rumah Tersampaikan Kepada Kita Maka Yang Paling Berhak Untuk Memiliki Banyak Istri Adalah Para Ahli Ilmu Jadi Ustadz Kita Itu yang Paling Berhak Kita Tawarkan Untuk Beristri Lagi Jadi Kita Tidak Mendapatkan Ilmu Dari Majelis Taklim Saja Tapi Juga Kita Mengetahui Bagaimana Kehidupan Ustadz Kita Di dalam Rumah Dari Istrinya Semakin Banyak Istri Maka Akan Semakin Banyak Ilmu Tentang Rumah Tangga Yang Kita Dapat Dari Istri-istri Ustadz Kita Kalau Istrinya Satu Yang Metransfer Ilmu Cuman Satu Kita Kembali Kepada Hadis Ini Disini Abdullah Ibnu Abbas Mendapatkan Keberkahan Mengetahui Kehidupan Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Di dalam Rumah Di dalam Hadis Lain Di antaranya Juga Tentang Toharah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Cara Mandi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tentunya Abdullah Ibnu Abbas Tidak Melihat Tapi Meriwayatkan Dari Bibik Beliau Yaitu Maimunah Jadi Karena Seringnya Masuk Ke rumah Bibik Beliau Maka Abdullah Ibnu Abbas Banyak Melihat Langsung Bagaimana Kehidupan Nabi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Rumah Adab Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Rumah Jadi Tidak hanya Terbatas pada Istri-istri Beliau Bahkan Kerabat Istri pun Mendapatkan Keberkahan Maka 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 Kerabat Kerabat Dia pun Akan Mendapatkan Berkah Ketika Ustadz Tersebut Bersilaturahim Kepada Keluarga Istri Maka 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 Melihat Langsung Bagaimana Ustadz Tersebut Beromu Amalah Dengan Kerabat Semakin Banyak Kerabat Semakin Banyak Besan Maka Akan Semakin Banyak Orang Mendapatkan Keberkahan Dari Abdullah Ibn Abbas Meriwayatkan Ketika Dia Tidur Di rumah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Terbangun Di Pertengahan Malam Baik Itu Sebelum Atau Sesudah Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bangun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengusap Mukanya Dengan Kedua Tangannya Kemudian Membaca Sepuluh Ayat Terakhir Dari Surah Al-Imran Yaitu Dimulai Dari Ayat Inna Fi Khalkis Samawati Wal Ardi Waktila Fi Layli Wan Nahari La Ayati Li Ulil Al-Bab Kemudian Nabi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berwudu Afan Sebelum Berwudu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersiwak Ketika Bangun Tidur Bersiwak Kemudian Berwudu Kemudian Bangkit Solat Ini diantara Adab Yang dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Insyaallah Kita akan menunjukkan Pada pertemuan Yang akan datang Jika ada pertanyaan Kami Persilahkan Salah satu Boleh Semuanya Lebih Baik Karena Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Jadikan Ia Bacaan Terakhirmu Artinya Ada baca-bacaan Sebelumnya Dan Bacaan Tersebut Dijadikan Bacaan Terakhir Allah Belum tahu Silahkan Yang lain Mengusap Wajah Disini Bukan Berwubu Kaitan Mencuci Kedua Tangan Itu Disyariatkannya Ketika Ketika kita Hendak Mengambil Air Wudhu Karena Jangan Sampai Wudhu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Menggunakan Bejana Menggunakan Periuk Dan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memasukkan Tangannya Kedalam Kedalam Air Maka Jangan Memasukkan Tangan Kedalam Air Sebelum Kedua Tangan Tersebut Dicuci Terutama Ketika Bangun Tidur Malam Maka Dituangkan Terlebih Dahulu Dicuci Tiga Kali Baru Boleh Tangan Tersebut Dimasukkan Jadi Mengusap Disini Hanya Mengusap Seperti Ini Tanpa Ada Dibasai Dengan Air Tidak Ada Kita Kita Terut Dengan Tua Khafartum Majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Video ini Dibuat Atas Partisipasi Dari Donasi Anda Semoga Menjadi Amal Jariah Bagi Anda Semuanya Dibuat Dibuat Terima kasih.